Halo teman-teman kembali lagi bersama saya Arief Kanan di Matematika Arief Pada partinya atau dalam video ini teman-teman kita akan membahas lagi induksi matematika ya Disini bukti jumlah N suku pertama deret bilangan kuadrat 1 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 2 ditambah dan seterusnya Tambah N pangkat 2 sama dengan 1 per 6 N dikali N tambah 1 dikali 2 N tambah 1 Berlaku untuk N bilangan asli Nah sebelum lanjut ke pembahasan soalnya atau pembuktiannya menggunakan induksi matematika teman-teman Jangan lupa subscribe dan like channel Youtube ini teman-teman ya Karena subscribe dan like dari teman-teman itu sangat membantu untuk pengembangan channel Youtube ini Ayo kita bahas atau kita buktikan Nah disini soalnya saya taruh disini ya teman-teman ya Dan disini saya misalkan atau saya taruh PN disini ya teman-teman ya Nah langkah pertama untuk membuktikan soalnya teman-teman ya Dibuktikan bahwa PN benar untuk N sama dengan 1 ya Jadi disini PNnya saya ambil dari atas ya teman-teman ya PN sama dengan 1 per 6 N dikali N tambah 1 dikali 2 N tambah 1 Nah disini P1 karena Nnya 1 teman-teman ya Kita harus buktikan bahwa P1 ini sama dengan 1 Disini 1 per 6 dikali 1 dikali Ubah N jadi 1 teman-teman ya Modelnya seperti ini Kemudian 1 per 6 dikali Nah ini teman-teman 1 tambah 1 itu 2 2 kali 1 tambah 1 itu adalah 3 Nah dikali 1 ya Jadi begini teman-teman jadinya P1 sama dengan 1 Nah karena ini benar kita lanjutkan ke langkah kedua Langkah kedua bagaimana sih teman-teman atau adik-adik Nah diasumsikan bahwa PN benar untuk N sama dengan K Nah dengan kata lain bahwa 1 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 2 Ditambah dan seterusnya Tambah K pangkat 2 Ingat teman-teman N dirubah jadi K Sama dengan 1 per 6 K dikali K tambah 1 dikali 2 K tambah 1 Nah ini adalah benar ya teman-teman Jadi ini adalah hipotesis kita teman-teman atau adik-adik Nah setelah memperlihatkan langkah kedua ini teman-teman Kita lanjut ke langkah ketiga Nah langkah ketiga itu dibuktikan PN benar untuk N sama dengan K tambah 1 Nah disini teman-teman 1 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 2 tambah Dan seterusnya K pangkat 2 ditambah dalam kurung Nah ini harus ada K tambah 1 pangkat 2 nya ya teman-teman Karena suku berikutnya itu benar Kita mau dia benar ya untuk N sama dengan K tambah 1 Sebenarnya tambah 1 maksudnya disini teman-teman adalah suku berikutnya ya Itu harus benar ya Nah disini sama dengan 1 per 6 dikali K tambah 1 dikali K tambah 1 tambah 1 Nah disini dikali 2 dalam kurung K tambah 1 tambah 1 Nah kenapa? Karena kita ubah N sama dengan K tambah 1 ya begitu ya Nah ini teman-teman berdasarkan hipotesis kita di langkah kedua Ini sama dengan 1 per 6 K dikali K tambah 1 dikali 2 K tambah 1 Nah disini ditambah K tambah 1 pangkat 2 Nah ini saya sederhanakan dari atas ya teman-teman Jadinya seperti ini 1 per 6 K tambah 1 K tambah 2 2 K tambah 3 ya Dan disini K tambah 1 saya keluarkan Jadi saya faktorkan ya teman-teman Di dalamnya tinggal 1 per 6 K dalam kurung 2 K tambah 1 ditambah K tambah 1 ini dalam kurung Ingat K tambah 1 nya dikeluarkan ya teman-teman Di faktorkan ya Ini sama dengan ruas kanan seperti yang di atas Disini K tambah 1 dan disini saya samakan penyebutnya jadi 6 ya Jadi ini ruas kanannya harus sama dengan yang dari atas ya teman-teman Tujuan kita sebenarnya teman-teman menyamakan di ruas kanan ini ya Jadi ruas kiri harus sama dengan ruas kanan Nah ini teman-teman Jadi seperenamnya saya keluarkan Jadi K tambah 1 Disini kali masuk K dikali 2 K tambah 1 itu adalah 2 K pangkat 2 tambah K Kemudian 6 dikali K tambah 1 itu jadinya 6 K ditambah 6 ya Ini sama dengan nah seperti biasa teman-teman ya Sama dengan yang di bawah ya Saya lanjut saja teman-teman ya Nah disini seperenam K tambah 1 Disini saya sederhanakan Jadi 2 K pangkat 2 tambah 7 K tambah 6 ya dari atas ya teman-teman ya Ini ruas kanannya seperti ini masih tetap sama Dan seperenam K tambah 1 2 K pangkat 2 tambah 7 K tambah 6 ini teman-teman saya faktorkan Jadi-jadinya itu adalah K tambah 2 dikali 2 K tambah 3 Nah disini teman-teman sama dengan ruas kanan ya Disini sudah terlihat jelas ya teman-teman ya bahwa Ruas kiri dan ruas kanan itu sama Nah kesimpulannya bagaimana teman-teman Disini saya bacakan ya Tampak bahwa PN berlaku untuk N sama dengan K tambah 1 Nah disini dari 1 langkah 1, 2, dan 3 Dapat disimpulkan bahwa PN berlaku untuk N bilangan asli Nah ini kita sudah membuktikannya ya teman-teman ya Oke sekian dan terima kasih Terima kasih